Seorang pria parubaya nekat menyelundupkan 7 paket sabu-sabu ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Salemba, Jakarta. Paket sabu yang disembunyikan ke dalam tulang sob iga itu diselundupkan untuk anaknya yang ditahan karena kasus narkoba. Supriyadi ditangkap saat akan menyelundupkan 7 paket sabu-sabu ke dalam lapas Salemba. Paket sabu-sabu tersebut rencananya diselundupkan untuk anaknya yang ditahan karena kasus narkoba. Supriyadi menyelundupkan paket sabu dengan memasukkan barang haram tersebut ke dalam tulang sob iga yang dibawa bersama 2 bungkus nasi. Tetapi, ia mengaku hanya mengantar sob iga untuk anaknya. Tapi tahu pak kalau isinya itu enggak tahu pak. Nah ini masukin siapa sih pak? Ya tahu, sudah ada. Dari saya ngambil sudah ada. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas ini gagal karena kecurigaan petugas lapas terhadap Supriyadi yang gugup saat melewati pos pemeriksaan. Di dalam tulang itu berupa kumpalan. Sehingga yang bersangkutan petugasnya Saudara Aidit untuk meminta barang ini diperiksa secara manual. Ketika diperiksa secara manual ditemukanlah ini barang terarang berupa poket. Itu sabu yang diada, yang berada ada di dalam tulang. Supriyadi bersama sob iga dan 2 nasi bungkus selanjutnya dibawa ke Polsek Jempaka Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.